Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kita berada di halte Juanda Yang dekat dengan stasiun Juanda Untuk perkembangannya ternyata tidak ada Hal yang signifikan terjadi di halte Juanda ini Terlihat sepertinya akan dibiarkan Targetnya Oktober bulan depan Sepertinya halte Juanda tidak bisa mengejar target tersebut Terlihat hampir sama kondisinya Seperti video yang sudah saya buat minggu lalu Belum ada pekerjaan signifikan di halte yang ada di depan kita Terlihat masih sama Tidak ada perkembangan apa-apa Penyebabnya kenapa kurang tahu Dari Tiga revitalisasi halte Transjakarta yang terintegrasi dengan stasiun KRL Halte Juanda termasuk yang tidak ada perkembangan cukup lama ini Satu bulan lebih Untuk pengerjaan di tengah haltenya Sementara halte stasiun Jatinegara Kemudian dengan stasiun Kumbun Palak Itu perkembangannya sudah lumayan signifikan Terlihat seperti apa bentuk dari halte yang akan jadi Sementara halte Juanda ini belum terlihat apa-apa Baru rangka di tengah ini sedikit Belum ada penambahan Apakah bisa dikebut? Ternyata tersisa Dua minggu saja Dari Masa jabatan Bapak Anies Ini dari sisi lain Sama saja Tidak ada perkembangan Jadinya ya Mungkin akan tertinggal ini Revitalisasi halte Juanda Dengan halte lain untuk yang kumbang pertama ya Oh iya satu lagi halte Cawang Cikoko Yang perkembangannya juga sudah lumayan signifikan Jadi ada empat halte revitalisasi yang terkoneksi dengan stasiun KRL Halte Jadinya Negara Halte Kebon Palah Halte Juanda dan halte Cawang Cikoko Halte Juanda ini yang Perkembangannya Perkembangannya Hampir tidak ada Sudah cukup lama ya kita Update Ya paling itu saja Ya paling itu saja Ini Kondusnya ada KRL melintas Mungkin itu dulu Update dari Halte Juanda Semoga Nanti kalau kita ke sini lagi Sudah ada perkembangan dari Pembangunan revitalisasi halte Transjakarta Jakarta Juanda Terima kasih Terima kasih Terima kasih